Manusia gigi ompong yang nalarnya dangkal ini selalu membuat ulah Dengan memprovokasi serta membuat keributan bersama kelompok-kelompoknya di Tugumonas itu Modal mereka untuk berkuar-kuar ini cukup disiapkan nasi bungku satu ikat Maka mau demo satu hari satu malam pun mereka pasti akan siap Mau nginap di Tugumonas pun mereka pasti akan siap Intinya ada nasi bungkus dan aquaglass merek 212 Saudaraku sebangsa dan setanah air para penonton kanal youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai Saudara, keberadaan Gubernur Heru Budi Hartono menjadi sosok yang sangat fenomenal dan mengubah banyak wajah Jakarta Yang dulunya banyak sampah jadi berkurang sedikit demi sedikit Seharusnya Gubernur bekerja untuk melayani masyarakat dan juga membangun peradaban Gubernur yang baik adalah Gubernur yang bekerja untuk rakyat Bukan bekerja untuk menjilat pantatnya para pengusaha Kita melihat bahwa sosok Gubernur Basuki Caya Purnama dan sosok Gubernur Heru Budi Hartono Menjadi contoh dalam bagaimana kedua orang ini tegak lurus setia kepada sumpah jabatannya Setia juga pada sila kelima Pancasila yang berbicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang diejawantakan di kota DKI Jakarta ini Relasi baik dengan rakyat dan pengusaha dijalin oleh Basuki Caya Purnama Yang kita kenal dengan sebutan Bapak Ahok Kedekatannya dengan pengusaha membuat dia bahkan tidak perlu membuang-buang APBD Untuk membangun DKI Jakarta khususnya Pulau Reklamasi itu Dengan sistem Corporate Social Responsibility Pulau Reklamasi itu dibangun dengan dana APBD yang sangat minim Karena perusahaan diajak kerjasama untuk membangun kota DKI Jakarta Demikian juga dengan Heru Budi Hartono Yang berfokus untuk mengembalikan harga diri DKI Jakarta Dengan membersihkan sampah-sampah peninggalan Gubernur sebelumnya Bahkan beberapa tokoh-tokoh yang disisipkan di pemerintahan oleh pemerintah sebelumnya Dicabut oleh Gubernur Heru Budi Hartono dengan tegas dan sangat cepat Gubernur Heru Budi Hartono juga menyiapkan alat-alat pengeruk sampah Di berbagai tempat yang sudah lama banget gak dikorek lumpurnya Gubernur Heru Budi Hartono tidak meletakkan manusia-manusia sampah Yang digunakan untuk mengeruk uang rakyat di jajaran badan usaha milik daerah milik DKI Jakarta Dia mencontoh dan melihat inspirasi dari Bapak Ahok atau Bapak Basuki Caya Purnama Yang sangat luar biasa dalam mempertanggungjawabkan dana masyarakat Yang mereka himpun lewat pembayaran pajak dan APBD Tidak boleh sembarangan dalam menggunakan uang Karena kita tahu bahwa jika sembarangan yang menjadi bayarannya adalah kriminal Bapak Heru Budi Hartono juga tidak memiliki orang-orang yang ada di kursi pemerintahan Khususnya KPK yang bisa dibayar Dia juga gak punya sepupu yang matanya miring sebelah karena ditetesi air keras Itu pun masih katanya Bapak Heru Budi Hartono tidak ada bekingan-bekingan macam-macam di pemerintahan Selain bekingan dari hati nurani rakyat dan orang-orang baik di pemerintahan Bapak Heru Budi Hartono juga tidak memiliki bajingan yang membela dia membabi buta Seperti yang kita lihat selama ini di Twitter Saya tidak kenal dengan Bapak Heru Budi Hartono Tapi saya tahu bahwa dia adalah orang yang bisa dikatakan sebagai orang benar Rekam jejak puluhan tahun di DKI Jakarta dari wali kota sampai gubernur sangatlah jelas Dan orang ini kelihatannya bersih Ya memang kalau mau berargumen apakah ada borok-borok Ya saya gak berani komentar dia suci 100% Tapi seenggaknya kalau orang yang kelihatannya baik Ya pasti akan berpotensi baik Sedangkan orang yang sudah kelihatan jelas Dan keturunannya busuk negara bermasalah Ya kita harus waspada Jangan sampai orang ini terpilih di pemilu 2024 mendatang Saudaraku sebangsa dan setana air Dimana ada orang-orang baik Pasti akan selalu dimusuhi oleh orang-orang jahat Hal inilah yang terjadi di DKI Jakarta Manusia-manusia yang pola pikirnya dangkal Pasti akan selalu mengeluarkan statement-statement busuk Dengan menjelek-jelekan Pak Heru Budi Hartono Salah satu di antaranya adalah novel Bamukmin Manusia gigi ompong yang nalarnya dangkal ini Selalu membuat ulah Dengan memprovokasi serta membuat keributan bersama kelompok-kelompoknya Di Tugumonas itu Modal mereka untuk berkuar-kuar ini Cukup disiapkan nasi bungkus satu ikat Maka mau demo satu hari satu malam pun Mereka pasti akan siap Mau nginap di Tugumonas pun Mereka pasti akan siap Intinya ada nasi bungkus dan aqua gelas Merek 212 Jadi kepada masyarakat DKI Jakarta Kalian patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Jakarta telah dipimpin oleh orang yang benar Orang yang mau membangun Jakarta Dan orang yang akan melayani rakyat Jakarta dengan kerja nyatanya Bukan hanya pandai untuk menata kata Seperti sang mantan Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini Bersama saya Sainai Mari kita tetap berpikir kritis Dalam menjaga keutuhan NKRI Dan terlebih khususnya menjelang pemilu di 2024 nanti Salam Hormat Salam NKRI Minyak Prabu Merupakan salah satu minyak herbal Yang mengandung 81 rempah-rempah asli Dan dibuat langsung di Pulau Bali Dengan menjamin kebersihannya Minyak Prabu dapat membantu Dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit Dan juga bisa membantu Dalam meredakan sakit perut saat haid Pegal-pegal dan masih banyak lagi Minyak Prabu kini hadir Untuk menemani aktivitas kalian semua Dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi Dan pastinya nyaman untuk digunakan Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu Bukti menjadi saksi